Harut dan Marut ini adalah dua orang malaikat yang turun ke bumi untuk menguji manusia Sahabat Jundu Channel di mana berada? Apa sih tujuan Harut dan Marut turun ke dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sahabat Jundu Channel di mana berada? Alhamdulillah, Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmatik oleh Allah SWT Kembali lagi bersama anak-anak dari Rabi Tayangan Jundu Channel Pada kali ini anak-anak akan menceritakan asal-muasal sihir Yang kita tahu asal-muasal sihir ini yang terkenal dia waktu itu di zaman Nabi Musa Pernah juga ada di zaman Nabi Sulaiman Assalam Kemudian, tahu gak sebenarnya sahabat Jundu? Asal-muasal sihir itu pernah dikatakan oleh kedatangan oleh dua malaikat yang bernama Harut dan Marut Memang tidak banyak orang mengetahui tentang dua malaikat ini Karena tidak termasuk dalam malaikat-malaikat yang kita hapalkan Pemalaikat yang kita hapalkan ada Jibril, Mika'il, Yisrofil, Munkar, Nakhir, Wakibat Tapi Harut dan Marut ini adalah malaikat Dan karena banyak versi menceritakan tentang Harut dan Marut Dari paham Israeliat Banyak tuh yang mengatakan juga Harut dan Marut ini juga datang diturunkan bumi Karena banyak melakukan dosa dan lain-lain Nah itu adalah pemahaman dari cerita Israeliat Seperti apa sih cerita daripada Harut dan Marut ini yang sebenarnya? Dan ini berkenaan dengan asal-muasal sihir yang ada sampai sekarang ini Tetap simak di Jundu Channel Bismillahirrahmanirrahim Harut dan Marut adalah dua sosok nama yang disebutkan di dalam Al-Quran Di dalam Surah Al-Baqarah ayat 102 Ini udah banyak bahan ya? Mungkin kita tahu nih ayatnya ya Di Surah Al-Baqarah nanti anak akan bacakan Nah kita akan bacakan artinya juga Namun sebagian orang masih bertanya-tanya Siapakah Harut dan Marut ini? Dan apa tujuannya turunkan ke bumi? Di dalam video ini anak akan menceritakan kisah Harut dan Marut Dua sosok malaikat yang jarak orang mengetahuinya Dan anak akan menceritakan kisah ini berdasarkan riwayat yang ada Sahabat Jundu Channel Dua sosok malaikat ini sudah diceritakan di dalam Al-Quran Di Surah Al-Baqarah ayat 102 Yang berbunyi Dan mereka mengerti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir Padahal Sulaiman tidak kafir Tidak mengerjakan sihir Hanya syaitan-syaitan lah yang kafir mengerjakan sihir Mereka mengajarkan sihir kepada manusia Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babylonia Yaitu Harut dan Marut Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun Sebelum mengatakan Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu Sebab itu janganlah kamu kafir Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu Apa yang dengan sihir itu Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya Dan mereka itu ahli sihir Tidak memberi mudarat dengan sihirnya Kepada seorang pun Kecuali dengan izin Allah Dan mereka mempelajari sesuatu Yang tidak memberi mudarat kepadanya Dan tidak memberi manfaat Dan sungguh mereka telah meyakini bahwa Barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu Tidak adalah baginya keuntungan di akhirat Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir Kalau mereka mengetahui Surat Al-Baqarah ayat 102 Lalu siapakah Harut dan Marut ini? Sejumlah ulama menafsirkan ayat tersebut Ada yang berpendapat bahwa mereka sebenarnya benar-benar malaikat Dan ada yang mengatakan juga mereka adalah orang-orang yang soleh Yang menyerupai dengan kebiasaannya seperti malaikat Saking solehnya ia seperti malaikat Dan ada yang mengatakan juga ia adalah seorang yang jahat Yang berpura-pura baik seperti malaikat Wallahu a'lam bisawak Ulama tabi'in Qutada dan Ibnu Syihab Az-Zuhri Rahimahullah ta'ala menyebutkan Bahwa mereka berdua adalah seorang malaikat Mereka turun ke dunia untuk menegakkan hukum di tengah manusia Dalam tafsir Al-Qasimi 210 Pendapat yang dikuatkan pada ulama muhaqib adalah Bahwa Harut dan Marut adalah dua orang Yang menunjukkan kesalihan dan ketakwaan di Babylonia Jadi inilah yang mendasari riwayat mengatakan bahwa Harut dan Marutnya adalah orang biasa Ia tetapi ibadahnya, amalianya seperti solehannya Masya Allah Tidak ada yang bisa mengalahkan kesalahan mereka Bahkan diibarkan seperti malaikat Karena solehnya, karena waruknya, karena luar biasa Masya Allah Inilah riwayat dari Al-Qasimi 210 Dalam kitab majmuk fatawa wal-malakat mutanawi'ah Dari keterangan terang sebut, pendapat paling kuat adalah pandangan yang mengatakan bahwa Mereka adalah dua orang malaikat Dari beberapa ulama banyak berbeda pendapat mengenai Harut dan Marut ini Tapi pendapat yang paling kuat, yang paling disepakati oleh beberapa ulama adalah Harut dan Marut ini adalah dua orang malaikat yang turun ke bumi untuk menguji manusia Sahabat Jundu Channel dimanapur ada Apa sih tujuan Harut dan Marut turun ke dunia? Kisah Harut dan Marut ini memang memiliki banyak versi Salah satu yang keterkenal, yakni kedua yang merupakan malaikat Yang diutus oleh Allah SWT turun ke kota Babylonia Saat itu, warga di sana diliputi kegelisahan dan sekaligus kesyirikan Akibat tersebarnya sihir Jadi sihir tersebar nih, udah banyak banget nih Kala itu, kota yang dipimpun oleh Raja Nebu Sahnezar Susah nyebutnya Oleh Raja Nebu Sahnezar Sihir yang menyebar bahkan menimbulkan penyakit serta perceraian suami istri Jadi banyak nih sihir disalahgunakan untuk menceraikan suami istri Untuk bikin orang sakit dan lain-lain Nah itu udah merembak nih Pada kala itu ya, di kota Babylonia Penyebaran sihir berawal saat Raja Nebu Sahnezar Menahan orang-orang Yahudi setelah menyeram Palestina Ketika sampai di Babylonia Para tawanan itu mulai memainkan sihirnya Wih, ada yang bikin puteran Ada yang bikin begini Udah kisah kayak Harry Potter Mah luar biasa Allah alam, kita gak bisa gambar itu kejadian itu Orang-orang pada yang memiliki sihir Mereka lalu membuat warga Babylonia takut dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir Ini bikin lingkaran sihir Jadi bikin takut nih warga Babylonia Karena tawanan daripada orang Yahudi ini Lalu diutuslah Harut dan Marut ke muka bumi ini Untuk mengajarkan sihir kepada warga Babylonia Hanya saja bukan digunakan untuk berbuat jahat Melainkan hanya digunakan untuk menjelaskan hakikat tentang sihir Jadi gak diajarin sih sebenarnya Tapi hanya menjelaskan sihir itu adalah perbuatan syirik Jadi jangan percaya Karena pada saat itu warga Babylonia sangat percaya sekali Akan sihir-sihir tersebut Sehingga mereka banyaknya syirik pada saat itu Mereka mendatangi warga Babylonia dan menjalankan tugas mereka Didatangin satu-satu ke rumah mereka Mereka juga mengingatkan masyarakat disana Agar tidak menyalahgunakan sihir yang dipelajari Untuk berbuat syirik dan mendurhakai Allah SWT Jadi cuma dikasih tahu nih hakikat syir itu Hati-hati gak boleh Jangan itu perbuatan mendapatkan dosa yang sangat besar Dan poik nih tugas harut dan marut ini Datang ke pintu-pintu rumah warga Babylonia Menjelaskan tentang hakikat tentang sihir tersebut Bukan mengajarkan langsung untuk memiliki sihir Mereka pun berkata Sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kamu semua Maka sebab itu janganlah kalian semua menjadi kafir Karena pada saat itu Orang Yahudi membuat sihir lingkaran di rumah-rumah Orang-orang warga Babylonia Sehingga mereka tuh bisa berantem sama suami si Bari cerai Dan ini diajarkan oleh harut dan marut Untuk menghilangkan lingkaran sihir tersebut Diajarkan di warga Babylonia Untuk menghilangkan lingkaran sihir tersebut Dan kan sih ada lingkaran besar Wah, wallah alami sawab Kita gak tahu tuh Keadaan seperti apa itu Mungkin seperti dokter sen Bikin lingkaran tersebut Wallah alami sawab Setelah harut dan marut Mengelesaikan tugasnya Dan memberikan hakikat tentang sihir Dan memberikan penjelasan Mengenai hati-hati atas sihir Karena bisa membuat syirik Akhirnya Karena tugas sudah selesai Misa selesai Malaikat harut dan marut ini kembali Di sisi Allah SWT Akan tetapi warga Babylonia Malah tidak mengikuti peringatan Para malaikat tersebut Warga justru merusak dengan ilmu sihir Yang diajarkan Sampai akhirnya Kota Babylonia semakin berantakan Orang sudah diperingatkan Hati-hati ini Hati-hati ini menjadi cobaan Bagi kalian semua Hati-hati Malah mereka semua pada keenakan Malah mereka semua pada Berbuat kejahatan Pada saat kejadian itu Daerah Babylonia ini Makin kacau Makin runyam Allah SWT Dari kisah tersebut Dapat dipahami bahwa Tujuan utama mereka Turun ke muka bumi ini Untuk memperlihatkan Hakikat sihir Kepada warga Babylonia Agar mereka Tidak terpedaya Dengan setan Yang melakukan tipu muslihatnya Namun pada akhirnya Ajaran keduanya Yaitu ajaran daripada Malaikat Harut dan Marut ini Diselewengkan Dan peringatan mereka Tidak dihiraukan Yang berakibat Pada kekacauan Sahabat Jun Ada pun kisah mengenai Beredar tentang Harut dan Marut Bahwa mereka adalah Malaikat yang dihukum Oleh Allah SWT Kemudian mereka Turun ke bumi Melakukan zina Melakukan mabuk Melakukan haram Membunuh dan lain-lain Sesuatu yang maksiat Ini adalah Kisah yang tidak benar Ini adalah kisah Isra'iliat Karena dikatakan Dalam tafsir Ibn Qasir mengatakan Bahwasannya Kesimpulan dari Rincian Harut dan Marut Itu berasal dari Isra'iliat Karena tidak adanya Hadis yang sahih Merfuk muttasil Sanatnya Bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam As-Sadi dan Ibn Qasir Juga sepakat Bahwasannya Kisah yang beredar Tentang Harut dan Marut Turun ke bumi Yang melakukan Perbuatan dosa Atau karena dihukum Itu adalah Kisah Isra'iliat Kisah yang tidak Digenarkan Karena tidak kuat Sanatnya Demikian juga Orang Yahudi Yang mempraktikan Ilmu sihir Yang dahulu Diturunkan kepada Dua malekat Yang ada di bumi Di negeri Babylonia Irak Mereka berdua Diberi umur sihir Sebagai bentuk Ujian dari Allah SWT Bagi para hambanya Sahabat judul Berkenaan dengan Tujuan turunnya Malekat Harut dan Marut Ini Diperkuat oleh Imam Al-Qurtubi Di dalam kitab Tasir Al-Qurtubi Mereka merupakan Dua malekat Yang menjelaskan Bahaya sihir Sebagai ujian fitnah Bagi manusia Dan bagi Allah Sangat berhak Untuk menguji hambanya Menurut kehendaknya Sebagaimana Allah SWT Telah menguji Talut Luar biasa Masya Allah Sahabat judul Sahabat judul Jika masih kurang lagi Ada di dalam Tanwir Al-Qurub Kerangan Muhammad Amin Al-Qurdi Mengatakan Ada pun kisah Yang terkenal Dengan Harut dan Marut Yang kemudian Keduanya dijadikan Sebagai malaikat Yang mengajarkan sihir Disertai adanya Tambahan Kemohongan Oleh para sejarawan Bahwa Keduanya telah dihukumlah Kemudian Merubah bentuklah Semuanya itu Adalah dusta Namun Perlu dipahami Sahabat judul Meskipun Harut dan Marut Mengajarkan hakikat sihir Bukan berarti Sihir diperbolehkan Pada zaman itu Karena sihir Pada saat itu Diajarkan sebagai ujian Dan tujuan Agar dihindari Tidak diamalkan Imam Atta Bauri Mengatakan Mengetahui ilmu Sihir itu Tidak berdosa Sama seperti Tidak berdosanya Seseorang yang Melihat cara Membuat minuman keras Atau Memahat patung berhalat Letak dosa itu Manakala ia mengamalkan Daripada ilmu tersebut Wallahu'alam Bissawa Mudah-mudahan Kisah ini bermanfaat Buat sahabat judul channel Dimana pun berada Bantu channel ini Dengan like Share Comment Dan subscribe Bagi yang belum Dan nyalakan notifikasi Agar tidak ketinggalan Tayangan yang terup to date-nya Anadayrobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax